Mari langsung kita coba saja Dimana performanya dari alat ini ya Alat sekecil ini Mungkin dari informasi ini nanti Bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya Yang menghadapi hal yang sama dengan saya Let's try in the black Kita tancapkan Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi di kesempatan kali ini Saya akan berbagi Sharing-sharing ya guys ya Pada teman-teman tukang kayu pemula Yang baru memulai usaha Di bidang perkayuan Dan mengalami listriknya Jeklek ya Listrik 450 belum di upgrade Dan buat ngetam ya Buat ngetam ini Jeklek Jadi awal mula alat ini Saya gunakan untuk Kulkas ya guys ya Dan kemarin kebetulan Saya mengalami Listrik saya jeklek Karena listriknya Hanya 450 Otomatis tidak kuat ya Untuk mesin planner Dan kemarin juga sempat Tanya-tanya ke grup Tukang kayu ya Grup di Facebook Tukang kayu itu saya tanya Lur gimana Cara mengatasi listrik Diglek tanpa tambah daya Dan Ada banyak solusi ya Dari teman-teman kita itu Ada yang Memberi solusi Pakai infrator Dan ada juga yang Memberikan solusi Pakai kabel panjang ya Lebih dari 30 meter Dan Saya iseng-iseng Menggunakan ini ya Penghemat 70% daya Starting Ini namanya International SORJ Ini Mari langsung kita coba Ini Untuk planner ya Biasanya Kalau sering digunakan Kata teman-teman Di grup itu Tidak usah pakai Apa itu Tidak usah pakai Infrator Atau penapa Sudah kuat Tapi nyatanya Di rumah saya Pakai ini Langsung Diglek Karena ya Banyak ya Ada Magikom Dan Dan lain-lain Mari langsung kita coba Ini Menggunakan Ini ya International SORJ Nah Seperti ini guys Langsung Kuat Biasanya langsung Diglek Ini Kalau Mungkin Teman-teman Ya Tidak Apa ya Mungkin teman-teman Tidak Tidak asing Kalau Pakai Planner Semacam ini Listrik 450 Mungkin ada yang kuat Mari langsung Kita coba Untuk Ini Mesin Circular So Dan Mesin Circular So Ini Wattnya 1200 200 guys Zaman sekarang Circular So Itu Tidak ada Yang Wattnya Di bawah 900 Ini Semua Di atas 900 Mari langsung Kita coba Saja Dimana Performanya Dari alat ini Alat sekecil ini Mungkin Dari informasi Ini nanti Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Semuanya Yang Menghadapi Hal yang sama Dengan saya Lestrik Oke Langsung Kita coba Kita tancapkan Seperti ini Ya Untuk Circular So 1200 Watt Jadi Jadi Alat ini Tidak tahu Mungkin Ini Apa Bisa Dibilang Soft Start Soft Start Itu Lebih Halus Lebih Halus Waktu Start Dan Bentuknya Sekecil Ini Segini Dan Ini Menurut saya Sangat Bermanfaat Sekali Oke Demikian Info ini Semoga Bisa Bermanfaat Untuk Teman-teman Tukang Kayu Pemulai Semuanya Yang Menghadapi Kendala Yang sama Dengan Saya Listrik 450 Buat Nyerot Kayu Pakai Planner Tidak Kuat Inilah Solusinya Pemulai